Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam hidup ini kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan Dan ini ada hadis yang memberikan harapan yang menerapkan harapan ke dalam jiwa dari Rasulullah SAW Dari Anas radiyallahu anhu Semoga Allah meridui Anas Bahwa Nabi besar Muhammad SAW membonceng Mu'ath Lalu beliau bersabda Mu'ath ini sahabat Rasulullah Ya Mu'ath Qala labbaik ya Rasulullah Wasa'adik Qala Ya Mu'ath Qala labbaik ya Rasulullah Wasa'adik Qala ya Mu'ath Qala labbaik ya Rasulullah Wasa'adik Salatan Qala Qala Ma min abdin yashadu Alla ilaha illallah Wa anna muhamadan Abduhu wa rasuluhu sidqan Min qalbihi Illa harramahu allahu ala'l-nar Qala Ya Rasulullah Ya Rasulullah Afala Ukhbiru bihan nas Fa yashtabashiru Qal Iza yattakilu Fa akhbiru biha Mu'athun Mu'athun Ainda mautihi Ta'athsuman Muttafakun Aleh Arti dari hadis ini yaitu Rasulullah Memanggil Ya Mu'ath Mu'ath menjawab Labbaik ya Sa'adik ya Rasulullah Lalu beliau Rasulullah Memanggil Mu'ath lagi Ya Mu'ath Mu'ath menjawab Labbaik Ya Sa'adik ya Rasulullah Rasulullah kemudian Memanggil lagi Wasabda Ya Mu'ath Mu'ath menjawab Labbaik Wasa'adik ya Rasulullah Tiga kali Banyaknya Rasulullah Memanggil Mu'ath Lalu beliau bersabda Tidak Seorang hambapun Yang bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Allah Dan bahwa Nabi Muhammad Adalah hamba dan utusan Allah Dengan penuh keyakinan di hatinya Melainkan Atau kecuali Allah Mengharamkan Orang itu masuk ke dalam Neraka Mu'ath lalu berkata Wahai Rasulullah Bukankah lebih baik Jika berita ini Kukabarkan Kepada seluruh Manusia Supaya mereka ikut berkembira Rasulullah menjawab Kalau begitu Mereka Akan bertawakal saja Karena itu Mu'ath memberitahukan Sabda Beliau Ini yaitu hadis ini Pada waktu Mu'ath mengalami Sakaratul maut Karena Mu'ath takut Berdosa Menyembunyikan hadis ini Tidak menyampaikan hadis ini Wat tafakun Olai Jadi Kata ta'asuman Berarti takut berdosa Karena merahasiakan ilmu ini Hadis ini diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dalam kitab Ilmu Bab orang Yang diberi Kekhususan ilmu Dan diriwayatkan juga Oleh Imam Muslim Dalam kitab Iman Babnya Barang siapa mati Dalam keadaan Tidak Menyekutukan Allah Maka dia Masuk Surah Jadi Penjelasan dari hadis Percakapan Rasulullah S.A.W. dengan Mu'ath Itu ada Apa Ridiyah Ridiyah Membonceng Jadi Mu'ath ini membonceng Rasulullah Ya Kemudian Labaika Itu artinya Sepenuhnya Kujawab Wasadaika Artinya Sepenuhnya Siap Mena'abdimu Yatakilu Artinya Berpegang Teguh Kepada Ucapan ini Dan meninggalkan Amal Jadi Mutiara hadis Tadi Yaitu Boleh Atau Tidaknya Meriwayatkan Suatu hadis Jika Berakibat Bahaya Atau Membuat Orang Enggan Meraih Yang Lebih Utama Mu'ath Memberitahukannya Sesudah Itu Karena Takut Menjemunyikan Ilmu Yaitu Keterangan Yang sudah Dia peroleh Dalam hadis Tadi Moga-moga Hadis ini Memperkuat Keyakinan Kita Bahwa Kalau kita Yakin Bahwa Kita Yakin Pada Allah Dan kemudian Kita yakin Bahwa Rasulullah Muhammad Adalah Utusan Allah Maka Itu adalah Jaminan Kita Diharapkan Masuk Kedalam Merakanya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Altyazı M.K.